Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan juga keberuntungan Pada hari ini Hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan juga keberuntungan pada hari ini Hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung Zodiac pertama Yang berpotensi untuk beruntung Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu Five of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Hero Print Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Memang di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Kamu juga masih merasakan ya Adanya beberapa pressure Dan juga tekanan-tekanan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Memang ya Jujur saja Masih ada beberapa hal Yang harus kamu selesaikan Di dalam kondisi kehidupan kamu Tetapi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Kamu selalu mampu dengan bagus ya Untuk menemukan solusi Menemukan jalan keluar Dari setiap perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kemampuan yang bagus Meskipun tertekan Tapi kamu bisa menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Ini akan memberikan dampak yang baik Ini akan memberikan dampak yang positif Yang bakal bisa kamu terima Dan juga kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan secara keuangan Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Teman-teman Aries juga berada Dalam satu keadaan yang baik Kamu mampu untuk merasakan Kelancaran-kelancaran yang bagus Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya kamu tidak perlu merasa cemas Tidak perlu merasa khawatir Dengan posisi rezeki kamu Karena ya selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Secara menyeluruh Jadi ya kamu harus Selalu bisa mensyukuri Hal tersebut Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Dan kemudian terakhir Keberuntungan Secara posisi hubungan asmara ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Memang kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Di dalam posisi hubungan asmara Karena apa? Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini pun Juga masih ada Beberapa kebaikan-kebaikan Yang cukup lancar Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi asmara kamu Dan dari tiga hal inilah Yang memang akan melatar belakangi Keberuntungan Aries Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre ya Di sini ada kartu Seven of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Strength ya Nah ini representasinya apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre ya Dari kedua kartu ini Bagi teman-teman Libre Memang kamu harus Selalu bisa bersyukur ya Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre sendiri Memang ya kamu sadar Di hari Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Oke lah Memang masih ada masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Masalah ini Masalah itu Dan segala macam Yang memang Kamu rasakan terjadi Tetapi kamu di sini Harus bersyukur Karena apa? Punya strength Punya power Punya kemampuan yang baik ya Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa perkara-perkara Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Di sini ya Saya berharap Kamu dalam satu keadaan Yang harus bisa mengerti Harus bisa untuk paham Dengan beberapa situasi Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Kamu punya kemampuan yang bagus Kamu punya kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang kamu dapatkan Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Sehingga Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Sendiripun Kamu juga Seven of ones ya Kamu bisa bekerja keras ya Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus bersyukur Ini merupakan hal yang baik Ini merupakan hal yang luar biasa Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan secara rezeki Kamu di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini pun juga Masih merasakan Adanya beberapa hal yang bagus Adanya beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang akan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang bakal bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Libra Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Two of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Wands Nah ini representasinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini kamu harus Selalu bisa bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Poin pertama Ada situasi hubungan asmara Yang cukup bagus Ada situasi hubungan asmara Yang cukup cair Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Gemini Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Gemini Kamu harus bersyukur Mencairkan situasi yang bermasalah Dalam hubungan asmara Adalah keberuntungan yang pertama Dan yang kedua Secara kondisi finansial Memang untuk teman-teman Gemini Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam hubungan situasi finansial kamu Karena apa? Ada situasi yang cukup baik Ada situasi yang cukup lancar Di dalam posisi finansial kamu Ada beberapa pengeluaran Tetapi setidaknya Di sisi yang lainnya Teman-teman Gemini Kamu merasakan Adanya rezeki yang cukup bagus Ada rezeki yang lancar Di dalam finansial kamu Dan secara posisi usaha Ataupun secara posisi pekerjaan Di sini ya saya sampaikan Kamu harus selalu bisa bersyukur ya Kamu harus selalu bisa mensyukuri ya Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Gemini sendiri Kamu harus bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang positif Di dalam kehidupan kamu Dan ketenangan menghadapi masalah Juga merupakan kebaikan Keberuntungan Yang bisa dirasakan Ataupun didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang akan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi Zodiac Gemini Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang bakal berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan juga keberuntungan Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan kamu Adalah untuk teman-teman Sagittarius ya Di sini ada kartu Four of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Wands ya Nah ini representasinya apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Di poin yang pertama Untuk teman-teman Sagittarius Memang di hari ini Kamis tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Ya oke lah Memang masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah ini Ada masalah itu Ya memang terkadang Masih dipermasalahkan ya Oleh pasangan kamu Tetapi ya setidaknya Meskipun di dalam posisi hubungan asmara Untuk teman-teman Sagittarius Ada masalah Tapi kamu selalu bisa Untuk menengahi Dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan yang kedua Secara posisi rezeki Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini ya Saya rasa tidak terlalu Jadi perkara Tidak terlalu jadi Permasalahan ya Karena setidaknya Masih ada beberapa Kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan Finansial kamu Selalu saja ada rezeki-rezeki Yang baik Dan juga Teman-teman Sagittarius pun Kamu juga bisa Mengelola posisi rezeki Kamu dengan bagus Mengelola posisi rezeki Kamu dengan positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh ya Dan bahkan Di sini ketika ada masalah Teman-teman Sagittarius pun Kamu juga Berorientasi Kepada ketepatan Penyelesaian masalah Bukan kepada kecepatan Jadi ya memang Kamu di sini lebih tepat ya Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya teman-teman Sagittarius Harus bersyukur Karena ada ketepatan Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan yang terjadi Dan dari poin-poin inilah Yang memang Bisa kita katakan Akan melihat Dalam satu posisi Di mana kamu akan Beruntung banget gitu loh Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini ada Kartu Two of Pentacles Dan kemudian Di sini ada Kartu Negariot ya Memang untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di bulan Februari Tanggal 2 ini Memang ya oke lah Ada beberapa Situasi-situasi Yang dalam satu keadaan Oke lah Kamu dalam keadaan Yang masih menemui Beberapa perkara Menemui beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Ada masalah ini Ada masalah itu Yang memang bisa Kamu rasakan terjadi Di dalam kehidupan kamu Tapi kamu selalu Bisa fokus gitu loh Kamu gak peduli Dengan omongan orang lain Kamu bisa fokus Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya ini merupakan Hal yang bagus Ini merupakan Hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan di sisi yang lain Pada akhirnya Kamu bisa memahami Bahwa orang lain itu Tidak berdampak Apa-apa Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Yang berikutnya Yang melihat Keberuntungan kamu Adalah Kondisi keuangan kamu ya Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 ini Memang ada beberapa Situasi-situasi Rezeki-rezeki yang bagus Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Tapi ya Bagi teman-teman cancer Ingat Kamu juga harus Wajib hukumnya Untuk menjaga Segala bentuk Keseimbangan Yang ada Di dalam Posisi Finansial kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena ketika terjadi Pengeluaran yang Terlalu berlebihan Maka ya hati-hati Ini akan memicu Terjadinya Beberapa perkara Terjadinya Beberapa permasalahan Yang bakal terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Secara posisi Asmara Di sini ya Saya berharap Kedewasaan kamu Cukup ada Untuk mencegah Beberapa hal Yang ada Di dalam Masalah Asmara kamu Jadi ya ketika Ada kedewasaan Setidaknya Ini bisa untuk Meminimalkan Beberapa konflik Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac terakhir Yang bakal beruntung Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada Kartu The Shadow Shed Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu King of Wands Memang bisa diakui Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini untuk teman-teman Virgo Memang masih Melihat ada Beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Ada masalah Inilah Ada masalah Itulah Yang memang Terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Tapi ya pada Akhirnya yang bisa Dipelajari dari Setiap masalah Yang terjadi Dari bulan Januari kemarin Sampai dengan Bulan Februari Tanggal 2 ini Bagaimana Kamu bisa menerima Keadaan Tanpa harus Menyalahkan Keadaan Menyalahkan Siapapun Dan menyalahkan Diri sendiri Jadi ya Keikhlasan Dan juga Keleguan Yang ada Di dalam diri Kamu inilah Yang memang Bisa membuat Kamu berada Dalam satu Posisi Yang bisa Menerima Keadaan Yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Jadi ketika Kamu bisa Menerima Keadaan Saya melihat Kamu tidak akan Stress lagi Kamu tidak akan Pusing lagi Dengan beberapa Situasi-situasi Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Keikhlasan Kamulah Yang akan Memberikan Kebaikan Keberuntungan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini ya Kamu harus bisa Lebih ikhlas Bisa Lebih legowo Menyikapi Beberapa Hal yang Memang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan kamu harus Percaya Dengan hal Tersebut Mampu Untuk Memberikan Dampak Kebaikan Yang cukup Positif Di dalam Kehidupan Kamu Dan yang Kedua Adalah Secara Posisi Rezeki Secara Posisi Rezeki Bisa Kita Lihat Bagi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini ya Oke Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Baik Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Lancar Yang Bisa Kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Selalu Saja Ada Rezeki Rezeki Yang Baik Selalu Saja Ada Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bisa Kamu Terima Dan Jika Bisa Kamu Dapatkan Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini Jadi Kamu Harus Bersyukur Rezeki Kamu Cukup Lancar Tapi Tetap Waspada Di hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini Teman-teman Virgo Juga Harus Hati-hati Terkait Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Jangan Sampai Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terlalu Berlebihan Yang Nantinya Malah Akan Menimbulkan Beberapa Indikasi Yang Bermasalah Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Virgo Jaga Betul-betul Stabilitas Yang Ada Di Dalam Finansial Kamu Ketika Ada Masalah Dalam Hubungan Asmara Yang Kecil Yang Sepele Itu Tidak Usah Terlalu Dibesar Besarkan Karena Ketika Ini Terlalu Dibesar Besarkan Saya Rasa Ini Akan Menimbulkan Masalah Yang Lain Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Situasinya Bagi Teman-teman Virgo Tetap Bisa Lebih Hati-hati Dan Waspada Dengan Kemungkinan Masalah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Tapi Terlepas Dari Apapun Itu Virgo Masih Berpotensi Untuk Mendapatkan Kebaikan Dan Jika Keberuntungan Di Hari Kamis Tanggal 2 Februari Tahun 2023 Ini Gambaran Zodiac Yang Berpotensi Untuk Mendapatkan Kebaikan Dan Jika Keberuntungan Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Ini Relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan